Intro Netflix baru saja meluncurkan line up untuk baru kedua tahun ini Drama Korea terbaru yang salah satunya adalah drama yang dibintangi Song Hikyo The Glory pun akan segera tayang Informasi soal line up Netflix baru kedua tahun 2022 disampaikan dalam acara penggemar global The Doom Korea yang berlangsung pada 24 September 2022 lalu Sejumlah drama Korea terbaru seperti The Glory dan The Fabulous Somebody Dan masih banyak lagi disebut akan segera tayang Tentunya drama Korea yang sudah banyak dinantikan oleh publik adalah The Glory Drama Korea terbaru merupakan karya penulis Kim An-suk dan disutradarai oleh Agil Ho Sementara itu Song Hikyo dan Lee Dao-jun dipercaya untuk menjadi pemeran utama drama Korea tersebut Kini preview The Glory pun sudah tersedia di Netflix Potret Song Hikyo memakai busana serba hitam terpampang di halaman depan Menariknya drama The Glory bakal dibuat dalam dua season Untuk season pertama akan tayang pada tahun 2022 ini Kemudian dilanjutkan season kedua pada 2023 mendatang Sebuah blog merilis update screenshot tentang drama yang diproduksi oleh studio Dragon Dikatakan The Glory Season kedua akan tayang perdana pada tahun depan Meski demikian, hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut Kapan tanggal tayang The Glory Season pertama Menjelang waktu perilisan yang semakin dekat Poster The Glory pun telah tersebar di media sosial Jendre trailer sangat terasa lantaran Terlihat dua tangan yang memegang dua benda berbeda Tangan yang di atas memegang pisau yang terdapat berjak berdarah Sedangkan tangan yang di bawah memegang setangkai bunga mawar putih Dalam suatu steel cut yang beredar di media sosial Song Hikyo terlihat sangat misterius Saat sedang berada di sebuah acara Tidak diketahui dengan pasti acara apakah itu Namun disana terdapat kue berwarna putih dan dekorasi bunga mawar putih The Glory merupakan drama Korea yang mengisahkan tentang seorang wanita Yang memiliki masa lalu kelam Song Hikyo memerankan sosok wanita bernama Moon Dong Eun Yang memiliki dendam dan ingin membalasnya Anehnya Moon Dong Eun akan melampiaskan dendam tersebut lewat Lee Do Yoon Yang berperan sebagai Lu Yeo Cheong Artis Lin Jae Eun juga akan terlibat dalam drama ini Dan akan berperan sebagai Park Ji Jin Sosok yang menjadi dalang kekerasan di sekolah Dan menyebabkan orang lain tidak bisa tidur di malam hari Memainkan peran sebagai korban bullying tentunya tidak mudah bagi Song Hikyo Wanita yang dijuluki sebagai Dewi Kecantikan Korea itu Mengaku punya tantangan tersendiri saat berakting dalam drama The Glory Ini bukan pertama kalinya bagi Song Hikyo bekerjasama dengan penulis Kim Eun Suk Karena sebelumnya keduanya juga bekerjasama dalam drama Korea Descendants of the Sun Pada tahun 2016 silam Terima kasih telah menonton